Hai miris sih nah lur banyak kasih tahu nih kedulur-dulur semuanya memang di dunia nih semuanya bakal meninggal lur tapi tidak dengan cara yang salah kayak gini kalau ada masalah obrolin ngomong kek dengan napok luargo ataupun orang-orang terdekat lur supaya hilang tuh penat yang ada di pikiran sama siku lagi sholat dan berdoa lur nah itu lanjut ya diduga menjadi korban hipnotis seorang penjual yakul kehilangan sepeda motor karena dibawa kabur pembeli yang akan memborong jualannya nih ini sih kok nih itu kalau dengan orang yang enggak kenal jangan dekatnya lur lagi kita ditipu sama halnya kayak gini nih gimana informasinya itu tengok dipantauan Bang Jek seorang ibu penjual yakul keliling yang sedang berjualan di sekitar komplek Villa Kenali Kelurahan rumah yang mengurai Kecamatan Alambara Jokota Jambi diduga terhipnotis oleh pria tak dikenal pada kamis silam hal ini bermula ketika ada seorang pria yang memanggil ibu penjual yakul untuk membeli dagangannya modusnya pria berpeci yang tampak dalam rekaman CCTV ini diakui korban bahwa pelaku diperintahkan oleh majikannya untuk membeli beberapa pak yakul tersebut karena ada acara di rumahnya setelah berbincang-bincang pelaku bersama korban pergi masuk ke dalam perumahan ke rumah yang disebut rumah majikan pelaku saat sampai di depan rumah ternyata pagar rumah tersebut dalam kondisi terkunci pria itu pun mengatakan bahwa majikannya sedang pergi berbelanja di pasar dekat rumahnya pelaku pun meyakinkan ibu penjual yakul agar meminjamkan kendaraannya untuk menjemput majikannya di pasar dengan pikiran yang sudah dipengaruhi ibu penjual yakul itu pun meminjamkan motornya sekitar 3 menit setelah motornya dibawa pergi seorang warga menegur korban yang sedang menunggu di depan rumahnya dan korban baru sadar bahwa motornya tersebut telah raib dicuri tidak ada mikir apa-apa bang apa yang diucapkan itu sepertinya ikut aja gitu mengikut aja ya tidak ada rasa juriga saat itu ya padahal itu belum kenal tuh kan langsung ibu-ibunya langsung di sini gak tau bang pikiran saya itu langsung kosong aja gitu setelah itu katanya ini yang pemulung kenapa mbak di sini katanya saya nunggu bapak ini bapak sapam ini katanya ibunya mau jemput ibu itu loh enggak ada bapak sapam disini suami ibu ini juga meninggal katanya itu kan tapi katanya ini ada cara datang bapak sebelah saya di sebelah rumah ibu itu kenapa katanya itu ini ibu ini katanya katanya mak suaminya ada pada suaminya meninggal katanya sebab ibu-ibu yang pemulung ini atas kejadian itu korban melaporkan ke polsekota baru untuk ditindak lanjuti Triska Misha Timasanjaya Cek TV melaporkan